Intro Nike Rose, salah satu MMORPG NFT yang bisa dibilang cukup sukses dalam perilisannya secara global Mungkin gue sedikit terlambat dalam review game ini Dan ini juga game NFT pertama gue Jadi gue ngerasa belum pantas aja gitu buat nge-review Kalau gue belum mainin game ini cukup lama Akhirnya gue memutuskan untuk mainin game ini dulu setidaknya 2 bulan non-stop Totalnya gue udah mainin game ini selama 1400 jam lebih Dan pada video review kali ini gue bakal menggunakan 2 sudut pandang dari sisi player play to earn alias petani Dan player non play to earn Kok ribet banget bang? Ya soalnya ini game NFT Salah ngomong dikit nanti diserang cuy Eits bentar dulu guys Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya Ini dia win top up Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian Dan setelah terbuka kalian langsung pilih game yang kalian mau Kemudian kalian masukin data kalian Habis itu kalian pilih nominal untuk top up nya Habis itu kalian pilih metode pembayarannya Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher gamechill Untuk mendapatkan diskon Oke seperti biasa gue akan mulai dari basicnya dulu Sebenernya game ini tuh gak ada yang istimewa Hanya another Korean MMO auto Yang memang player-player Korea tuh suka banget sama MMO yang tipikalnya begini Jadi emang pasar game di Korea yang genrenya MMO itu paling laku beginian semua cuy Kayak bisa auto, gebuknya ganti-gantian, tap targeting, grinding nonstop sampe pensi Ada sistem rankingnya, sistem PK Ya begitu semua pokoknya Kalau gak ada yang istimewa kenapa lo main bang? Ya awalnya gue tertarik karena trailernya yang too good to be true Nih lo liat sendiri deh Ketemu boss ada animasinya, bisa terbang tinggi, berasa gak ada batas Bisa parkur, NPCnya rame banget, mondar-mandir Ini judul trailernya in-game trailer loh Artinya ini footage asli di dalam gamenya Dan ini satu tahun yang lalu cuy 157 ribu orang kena prank kah? Tapi dibalik semua itu jujur Gue enjoy banget main ini game Walaupun gamenya itu sangat-sangat hardcore Dan pay to win parah Ya soalnya bisa ditinggal AFK Karakter lo tuh tetep progres gitu Jadi buat orang yang sibuk atau sok sibuk Ya cocok banget buat main ini game Grafiknya juga gue akuin bagus banget Untuk MMO di tahun 2024 Dan gue suka banget sama latarnya yang mengambil konsep abad ke-14 di Eropa Disini gue langsung jujur aja Setelah gue ngobrol sama beberapa temen gue yang emang nyari cuan di game ini Dan juga ada obrolan sedikit dengan temen-temen guild yang farmer juga Mereka bilang kalau game ini nyari cuannya itu terhitung lebih sulit daripada game NFT lainnya Alasannya ya karena gamenya itu ngantri sampai 8 ribu orang bahkan lebih Gue sendiri aja tuh sering kena antrian 3 ribu orang Dan harus nunggu 8 jam buat login doang Hadah ini NC singkatannya bukan naik cross kali ya Ngantri cross Tapi di game NFT lain itu memang ada antrian juga Cuma game ini yang paling parah ngantrinya Ya gue gak main semua game NFT juga sih Jadi gue pengen tau pendapat lu pada yang udah veteran NFT soal ngantri ini Langsung aja komen di bawah ya Belum lagi ada pembatasan minting di 0,75 dolar Ya gue tau Ini dibikin pembatasan ya biar harga Wimix tokennya itu tetap stabil Tapi ujung-ujungnya kok harga di market turun terus ya Terus juga tokennya malah makin sulit untuk diminting Makin lama ke 0,75 Cuma ya dibalik semua itu banyak juga yang bilang Kalau game ini bener-bener ngasilin cuan yang cukup banyak Beberapa temen gue juga ada yang sampe cuan 50 jutaan gitu Kalau gue sih cuannya ya 500 ribu doang cuy Kalau lu pada perhatiin semakin lama gamenya berjalan Gue ngerasa kayak play to earnnya itu semakin sulit Bahkan beberapa temen gue juga udah pada pensi gitu Padahal udah cuan 5 juta gitu Ya alasannya karena menurut mereka itu kurang worth it Buat dilanjutin Mereka memilih untuk jual karakternya aja pas nyentuh level 50 Menurut mereka yang paling terasa itu harga marketnya yang kacau banget Nggak sesuai dengan omongan content creator yang udah main di Korea duluan Eh, gue nggak pernah bilang ini game marketnya bakal stabil parah ya Yang bilang itu Jadi kesimpulannya gimana? Disini tuh bakalan mempersulit bot Dan juga harganya bakalan stabil gila karena sistemnya bagus banget Nah disini maksud gue terutama buat Wimix ya Kalau emang pingin stabil harga marketnya dan juga Wimix token Ya lu urus itu bot sama cheaternya Bukan cuman benet-benet doang Ya pasti bakal balik lagi cuy Kan bisa tuh upgrade guard gitu biar nggak tembus cheat Belum lagi kalau udah mau sukses minting Eh, walletnya malah request timeout Terus tiba-tiba harga crow token udah turun ke inti bumi Ya elah bro Gue tau, pasti bakal banyak yang bilang Wajar bang, banyak bot kan game cuan Wajar bang, banyak cheat kan game cuan Wajar bang, ngantri kan game cuan Wajar bang, susah minting kan game cuan Elah Gue cuman bisa bilang Kok diwajarin sih beginian? Developernya aja kagak ngewajarin cuy Buktinya aja, lu dikasih opsi buat report bot atau cheat Walaupun nggak begitu efektif ini Ujung-ujungnya balik lagi tuh bot sama cheaternya Nah, untuk masalah antrian mereka juga ada membatasi pembuatan karakter di server lama Ya, walaupun tiba-tiba suka dibuka nggak jelas gitu Malah bikin ngantri lagi Intinya sih game ini masih cuan buat lupada yang emang masih bertahan Gimana cuy? Party dungeon auto doang? Raid boss nge-lag? PKPK di battlefront nge-lag? Road boss juga nge-lag? Sama kok, itu yang gue rasain juga Udah nge-lag, kenapa gerbetis pula? Mantap! Gue juga tau, pasti bakal ada yang bilang Pake pink booster makanya bang Ini server Asia cuy Gue main di server Asia Bukan DNA, bukan EU, bukan Oceania Yang artinya, pink gue harusnya stabil tanpa harus pake pink booster Jadi masalahnya bukan harus pake pink boosternya cuy Tapi yang jadi pertanyaan itu servernya Kenapa nge-lag kayak gini? Gue tau sih, ini servernya ada di Hongkong Tapi pink gue kesana itu cuma 50ms Dan ini tuh kecil Harusnya gue gak bakal kena berbagai macam penyakit pink besar Kayak rubber banding, spike, dan saudara-saudaranya Kan lu udah dapet banyak cuan Ya benerin dong servernya Tuh kan rating playstore-nya jadi begini Hadeh Tapi dibalik itu semua Gue dapet banyak temen baru sih Terutama dari guild Orang-orangnya juga rata-rata tuh solid, loyal, dan asik-asik cuy Belum lagi kalo ada drama perang antar guild Atau perang antar aliansi Dan bahkan perang antar server Nah disini justru makin seru cuy Dan pasti bikin lu jadi lebih kompek gitu Akhirnya lu harus upgrade karakter lu Naikin defense, naikin akurasi, naikin damage reduction Biar lu gak gampang mati gitu pas perang nanti Dan untuk konten endgame-nya Yap betul Disini konten utamanya adalah PvP Jadi buat lu pecinta PvE Jangan berharap lebih disini Semua konten PvE disini gak ada mekaniknya sama sekali Justru konten PvP disini yang lebih menonjol Karena lu gak bisa asal serang Disini lu perlu namanya strategi Apalagi pas perang Untuk story dari game ini juga sama Gak ada yang bisa lu nikmatin Karena dari voice-overnya aja itu udah kadang hilang kadang nongol Dan jujur Gue coba pahamin plot ceritanya Dan ternyata dangkal banget Terus banyak yang gak jelas gitu Contohnya nih Gue udah bunuh Night of Death K.O.D Kok tiba-tiba di story berikutnya nongol lagi dia Dan gak diceritain juga Apakah Night of Death-nya itu dibangkitin Atau diapain gitu Makanya nongol lagi Aneh cuy Kalau untuk eventnya disini bener-bener bagus banget Rewardnya tuh bener-bener ngebantu lu banget Buat upgrade karakter Belum lagi setiap minggu Pasti ada event baru Wow Dan game ini juga ada achievement koleksi burung gagak Yang rewardnya lumayan oke Buat low spender atau free to play Dan ini menurut gue juga bagus banget Lu jadi bisa ngerasain dunia night cross Lewat eksplorasi nyari burung gagak Jadi overall Gue akan mulai dari sisi positifnya dulu Yang pertama grafiknya Buat gue tuh bagus banget Untuk game tahun 2024 Yang kedua game ini open world Dan lu bisa eksplorasi Mencari achievement Seperti burung gagak Yang ketiga learning curve-nya itu Standar dan mudah dipahami Yang keempat Sistem guildnya ini sangat rewarding banget Yang kelima Sistem autonya itu sangat membantu player Terutama buat yang sibuk real life Yang keenam Selalu ada event setiap minggu Yang ketujuh Update gamenya ini sangat-sangat terjadwal sekali Dan ada roadmapnya Yang kedelapan Bisa dapet seed sebagai streamer Dan ini bener-bener sangat membantu buat para streamer Oke untuk sisi negatifnya Yang pertama Banyak banget botnya Sampai bikin harga market itu jadi gak stabil Yang kedua Tembus cheat attack speed Dan cheat bling-bling Yang ketiga Penanganan cheat dan bot dari developer Itu kurang efektif Yang keempat Konten PvE endgame itu terlalu simple Dan tidak ada mekaniknya Yang kelima Server sering banget nge-lag Akhirnya harus pake ping booster Yang keenam Play to earnnya itu lebih sulit Dibanding game NFT lainnya Yang ketujuh Upgrade kelas Sangat sulit Terutama buat para free to play Atau low spender Yang kedelapan Combatnya terlalu simple Dan gak ada rotasi skill So itu dia untuk review jujur gue kali ini Gue berharap sih Nykros bisa bertahan cukup lama ya Dan juga developernya bisa cepat Ngurusin masalah cheat dan botnya Kalau menurut lu pada gimana? Langsung aja komentar di bawah ya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like dan share teman-teman kalian Thank you for watching And see you on the next video Bye